Saudara keinginan Kaisang Pangarep masuk dunia politik cukup mengagetkan keluarga. Wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka mengatakan Kaisang ingin masuk di eksekutif. Menurut Gibran, yang juga kakak kandung Kaisang Pangarep, keinginan masuk politik cukup mengujudkannya. Sebagai kakak yang lebih dahulu terjun ke dunia politik, Gibran memberi sejumlah masukan. Soal di mana nanti Kaisang masuk, Gibran belum bisa memastikan. Tapi yang jelas, Kaisang mengincar jabatan di eksekutif. Artinya, posisi kepala daerah yang paling relevan baginya. Dan Kaisang harus memulai dari tingkat paling bawah, seperti dirinya yang menjadi wali kota. Iya, saya juga bingung. Bingung dan agak shock. Ya, intinya saya mendoakan yang terbaik untuk Kaisang ya. Nanti penilaian warga seperti apa, ya silahkan. Tapi, sekali lagi loh, saya, Kaisang itu sudah pernah saya kasih tugas dan berjalan dengan baik. Persis itu loh, contohnya itu loh, kuesi portfolio ini Kaisang. Ketua DPC PDI Perjuangan, Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo tidak mempermasalahkan Kaisang masuk politik dan itu menjadi hak semua warga negara. Jika nanti Kaisang memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik, Rudi berharap Kaisang bisa belajar dari ayah dan kakaknya, serta tidak ragu meminta saran pada senior partai. Kalau sudah menjadi anggota partai politik itu, minima siap dua dulu. Siap kecewa dan siap dikecewakan. Kalau hal ini bisa diterima, pasti kader ini punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen, pasti akan menjadi kader militan, bukan loyal. Kalau militan itu, mesti loyal. Ini loyal belum tentu militan. Menanggapi rencana Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang pengharap untuk terjun ke dunia politik, sejumlah parpol menyambut baik rencana ini. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad misalnya, membuka pintu untuk Kaisang jika ingin bergabung dengan Partai Gerindra. Dasko juga meminta agar rencana Kaisang terjun ke dunia politik tidak dijadikan polemik. Kalau terjun ke dunia politik kan Mas Kaisang. Nanti silakan aja Mas Kaisang kan mau pilih yang mana kan begitu aja. Tapi terbuka artinya ya? Kalau Partai Gerindra itu kan memang partai terbuka. Kita kan, Pak Prabu berkali-kali menyatakan sebagai partai terbuka, tentunya akan menerima. Belum-belum sudah berpolemik. Sementara kita kan nggak tahu, namanya terjun ke politik itu kan bisa masuk partai politik, bisa kemudian langsung ikut pilek, ikut pilkada. Itu kan sesuai dengan konstitusional lah. Tapi menurut saya ya kita jangan berpolemik. Orang kita belum tahu mau berkipra di mana.